Intro Sebagai pekalis band papan atas yang memiliki kesibukan padat, Widi Fieratel tentu harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya agar tidak mudah drop. Namun sayang, wanita muda satu ini justru sering bandal dan kurang peduli terhadap kesehatannya sendiri. Alhasil ia pun mengidap penyakit yang cukup mengkhawatirkan, dimana pada bagian perhang sebelah kirinya terdapat benjolan yang diduga kelenjar ketabening. Dengan kondisinya tersebut, Widi kini lebih concern terhadap kesehatannya. Lantas, bagaimana cara Widi untuk mengembalikan kondisi tubuhnya agar sehat seperti sedia kalah? Jangan kesehatan, ya tidur benar, makan benar, ya maksudnya makan benar yang gak minyak, gak yang nyampah banget ke junk food, terus gak yang ya minyak atau goreng atau yang tajam-tajam perupuk apa gitu, enggak aku ya itu mencoba. Sebesar mungkin aku jaga kayak jajanan-jajanan pinggiran, terus aku emang gak suka minuman dingin, es gitu, terus aku gak, emang, untungnya aku gak suka ya, soda gitu, aku gak suka, aku selalu air putih atau teh, aku kan agak nenek-nenek ya kalau kata temen-temen, emang sukanya kayak gitu. Harusnya ya jaga banget, cuma, harusnya jaga banget, cuma aku yang agak bandel di situ sih, yang makan masih agak berantakan, minum juga masih suka, ya makanan sih, kayaknya aku lebih agak berantakan, sama ya pola tidurnya aja sih yang berantakan. Selain mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, serta menjaga pola tidurnya, pelantun tembang kesepian itu juga rutin melakukan olahraga. Lantas, olahraga apa yang biasanya dilakukan oleh Widi? Olahraga ya, kadang jadi gak serajin dulu, ya gitu aja sih. Olahraga terakhir aku boxing atau enggak jogging aja di Senayan, terus ya paling kayak exercise di rumah aja, yang bisa dilakuin di rumah ya di rumah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!